Intro Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menyatakan bahwa suami atau istri bakal pasangan calon atau bapaslon yang berstatus ASN diperbolehkan mendampingi pasangan mereka saat sosialisasi dan kampanye namun dengan sejumlah ketentuan Ketua Bawaslu Rohul Fajrul Islami Damsir menjelaskan berdasarkan surat edaran Menpan RB no. 18 tahun 2023 ASN yang memiliki pasangan sebagai calon kepala daerah diberikan izin untuk mendampingi namun tidak boleh terlibat aktif dalam kampanye ASN diperbolehkan berfoto bersama suami istri namun tidak dengan simbol atau gerakan yang menunjukkan keberpihakan mereka juga dilarang menggunakan atribut instansi, partai politik atau terlibat dalam aktivitas di media sosial yang mendukung pasangan calon sesuai dengan surat regulasi yang kita terima pada hari ini bahwa berdasarkan aturan Menpan RB kemudian surat edaran mendagri bahwa pasangan calon yang diampingi oleh suami ataupun istri khususnya dirakan dulu itu boleh mengikuti atau menampingi suaminya dalam kegiatan-kegiatan sosial ataupun nanti di kampanye di tahapan kampanye tapi dengan catatan tentu ada tidak bersifat, tidak bersikap dalam perbuatannya aktif di situ aktifnya mungkin ya dalam artian tidak memakai atribut tidak menyampaikan visi dan misi pasif dalam tindakan tidak berselancar di media sosial media sosial ini kan tidak boleh yang men-lag salah satu men-lag menyatakan simbol-simbol baik itu simbol partai politik dan maupun simbol-simbol atribut-atribut untuk menjaga netralitas ASN yang mendampingi pasangan selama tahapan pilkada diwajibkan mengambil cuti di luar tanggungan negara dari Rokan Hulu Ari Ezwindra melaporkan